Alright guys, welcome back in the video guys Oke guys, kita masuk ke dalam game kedua ya guys Antara orang melawan Onyx, siapakah yang akan masuk ke Grand Final Dan siapa yang akan pulang ya guys ya Nah kali ini kita lihat Godiva menggunakan grok sebagai tanker ya guys ya Buset Godiva, ngapain cok Godiva cok Buset dah Godiva udah gila guys Bab belum muncul, dia udah ngerusu aja Udah gila sih guys Nah kita lihat disini Lord High berhasil mendapatkan Red Buff yang dimiliki oleh Onyx ya guys ya Ternyata Godiva itu tadi pancingan guys Sehingga Lord High-nya berhasil mendapatkan Red Buff Cok karena Keyboy-nya jadi gak nge-cover Red Buff ya guys ya Oke, luar biasa permainannya sangat-sangat gila itu Nah kita lihat disini juga Facehugger kembali lagi berhasil mendapatkan Xavier-nya Ini harusnya angin segar buat aura sih guys, harusnya ya guys ya Nah kita lihat disini Lord High di rusuh Kita lihat disini juga Onyx menggunakan strategi Matilda terus nih guys Ada apa enggak Matilda sebenarnya Nah Matilda ini dijadiin damage sih guys ya Ada yang aneh dengan Onyx nih guys Apakah Pol Hero dari Si siapa namanya Apakah Pol Hero dari Samoate itu cuma Matilda Kayaknya gak mungkin kayak gitu anjing ini Kita lihat disini Kabuki Masih meng-clear dan meng-clear saja Di tembok Kita udah record atau belum ya guys ya Oke udah record aman Masih farming terlebih dahulu Kita lihat Fluffy langsung merusuk ke arah Sans Dan Lord High disini cukup sekarang Tapi berhasil untuk mengamankan Turtle ya guys ya Masih bisa menunjukkan gold buff Nah disini Keyboy masih aja bermain dengan Valir sebagai tank ya guys ya Padahal disini Valirnya kalau gue bilang hanya meng-counter Hylos sih Kalau yang lainnya kurang lah ya guys ya Karena kalau kayak Yujong bisa naga Tapi Yujong ke counter juga sih memang Tapi kalau lagi jadi orang ya guys Kalau lagi jadi naga sih Sebenarnya mati-mati juga Valir Oke Masih sangat ketat Anjir Lord High di-kejar sama dua orang guys Tapi kita lihat masih belum bisa untuk membunuh seorang Lord High ya guys ya Sebenarnya ini kurang damage magic banget Tapi ntar Valirnya jadi magic Anjir hampir sambutnya mati guys Sayang banget anjir Siapa yang bakal menang nih game kedua nih guys Kalau bisa Aura bisa menangin game kedua ya Harusnya positif Aura bisa menang sih guys Harusnya Aura bisa menang sih Soalnya udah menang dari segi mental lagi guys ya Nah kita lihat disini Facehager masih bisa berlari dari Valir dan juga Esme ya guys ya Oke masih keluhan ulti lagi untuk mencicil cewek Sedangkan Godiva dan Keyboy terus bertempur ya guys ya Tanpa lelah dan tanpa henti Ajaan blocking Ajaan Ajaan Main kayak Godiva tuh pusing loh guys Harus muter-muter terus ngadu mental sama romer musuh ya guys ya Baik kayak gitu tuh mesti latihan guys Oke kita lihat Siapa akai-akai mendapatkan Wow Acik Valirnya yang dapet Kimo yang dapet Tapi Tartalnya bisa gitu Waduh Wah Flavinya mati guys Tapi kita sudah ada Kabuki di arah sini ya guys ya Berhasil Untuk menombakan boots ya guys ya Nice banget Satu tukar satu guys Mereka ini gak boleh kepancing sebenernya guys Mereka ini harus ngincer ke arah Kiboy Bener-bener Kalau gak ada Kiboy itu Mereka gak ada magic damage lagi ya Sama mereka harus gak boleh kepancing Sama segala hero yang ada di depan Mereka harus nanggap ke arah Kiboy guys Kiboy itu Peran penting banget Soalnya kalau kemeng gue lihat RRK tanding lawan Olic Yang waktu dia pakai Valir Oh Valirnya itu bener-bener Bener-bener apa ya Game changer banget lah itu ya guys Yang gak stop segala pergerakan Nah asyid damage nya juga sakti Ini kalian lihat nih Godiva Disemprot-semprot sama Valir aja Sakit banget Anjing udah setengah darah guys Udah setengah darah guys Gila coy Kabuki kita lihat Wah Langsung Langsung hilang ya guys ya Gak lepas lagi dari peran damage nya Kiboy ya guys ya Valirnya itu guys Valirnya itu menjadi PR banget itu cok Disini memang bisa kita bilang Valirnya itu robernya guys Cuma Tetap aja inti damage nya dari Valir Wah kalian lihat tuh Gimana susahnya Ada Valir ya guys ya Valirnya harus di takedown Guys bener-bener itu cok Ini bisa dibilang strategi nya itu kayak Matilda nya itu untuk mengcover Valir Supaya Valirnya itu gak mati-mati sih guys Bukan difokusin ke damage ini cok Sandai Masih berusaha untuk menahan segala land Dari segi network Aura tertinggal 1.300 sih guys ya Oke kita lihat Kiboy nya harus mati Kiboy nya harus mati cok Sumpah cok Kalau Kiboy nya mati bisa ini Astaga gak mati juga guys Wah gila cok Kiboy nya mati Nah ini dia Ini momen aura nih Momen aura nih Ini momen aura nih Kalau gak rata juga sih Ada yang salah nih Wah malah aura yang rata guys Kabuki nya Kabuki nya kena ini Branded sama CW coy coy Gila ya tadi mati cewe susah banget Parah cok Dapet shield dari Apa Dari Matilda nya gak habis-habis anjir Fluffy Masih berada di paling depan Baru satu mengincar set Tapi tidak ada backup Dari temen-temennya ya guys ya Oke masih Defendant defense Samot kali ini mendominasi guys Sudah 2-0-1 dia guys ya Gila Kiboy nya langsung bikin Ke arah radian Dan dia sekarang langsung menuju Ke arah ice queen 1 ya guys ya Nanti kalau udah jadi ice queen 1 Aduh semua pemain dari aura Ini bisa-bisa gak gerak Kampret Kampret Hilos sama Hilos sama Yujong ya guys Ke counter banget gitu Sama Valir Bahkan pemain Sekelas R7 aja Kemarin kayak digoblok-goblokin Sama Valir ya guys ya Kiboy nya Kiboy nya Nice Setiap Kiboy mati tuh Nice banget guys Buat aura Sumpah guys Sama Tate nya Awas-awas Kabuki gak boleh Terlalu depan Aduh dia tuh Harus tau guys Jadi branded sama Betek Pasti mati ya guys ya Wah gila guys Wah mati Vsager Kalau kayak gini coy Coy dikenjera Untung dia gak kena boot Lah kok mati sih Ya ampun Mati sama Retri guys Waduh dia cek-cek guys Dia cek-cek aura guys Gak ada Valir pun Dia cek-cek Loh bisa gini ya Wah gila cok Wah gila guys Dia cek-cek guys Aura guys Apalagi udah dateng Udah dateng Valir lagi Udah pasti gak akan bisa menang War aja Dan lord Menjadi free lord Tentu kodik ya guys Tapi kalau lawannya kayak gini Pake karita ini gak efektif Harusnya pake Maxman hyper Waduh mau nabrak Ada tembok grok Ampun Mau nabrak Tapi ada tembok Kayak aneh banget Barusan guys Masalahnya itu Masalahnya itu Masalahnya itu Masalahnya itu Masalahnya itu Masalahnya itu Tanggung Dua-duanya ngapain Coba barusan Oke Sudah lihat disini Langsung ditabrakin Semua sama bootsnya Dan semua hero yang dimiliki Oleh Aura Sepertinya tidak bisa Untuk menumbahkan Esmeralda ya guys ya Lagi-lagi kesalahan Dari last pick Yujong sih Yang akhirnya di counter Sama Valir ya guys ya Agak ribet sih guys Kalau misalnya Yujong ada Valir sama Batrix ya guys Kayaknya Yujong tuh gak Gak bisa selalu Meng counter Batrix guys Sometimes Memang Yujongnya yang Kekounter sama Batrix ya guys ya Nah ini mati gak nih Ya ampun Masih selamat juga Gila coy coy Tapi kita lihat disini Ditabrak sama Kabuki ya guys ya Sekarang incerky boy cok Sekarang harus incerky boy cok Kalau udah gak ada cewek cok Akhirnya ceweknya berhasil Di takedown ya guys ya Wah gila itu slow banget Gila Valir ya guys Belum pake ulti aja Udah segitu ya guys Damage slow nya Sinting ya nying Selama masih ada facehugger Gue masih yakin sih Bisa menang Kabuki itu yujongnya 7.500 Cewek Yujongnya 9.000 Wah gila kaya banget Oke Apakah ini bakal dikontes Wah gila guys Dikontes guys Kagak mau direset guys Kagak mau direset ini ya Gak direset Gak direset Udah jadi freelord Buat onyik ya guys ya Wah jih Aji hampir kecolong itu Hampir kecolong itu Sama ulti safir Aduh sayang banget coy Gimana nih cara Gimana nih cara Aura buat ngefend nih Harus berarah pada facehugger sih ini Waduh facehugger ditabrak guys Astaga Facehugger kok udah sekarat aja ya By the way ya guys ya Astaga Lortai udah mati guys Tapi kita lihat kabuki berhasil Menumbangin cewek ya guys ya Semangat Semangat Ayo Semangat 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 guys Ayo sanse juga Tumbangin dong Aduh Masih ada Matilda pula guys Guys Wah facehugger ditabrak Facehugger ditabrak Waduh Facehugger ditabrak Samaut guys Wah mati guys Ah Kalah guys Wah Kalah Kalah game kedua guys Oh tapi gak ada damage sih Ke arah turret ya Gak ada damage sih Kita lihat Masih ditahan keras Sama Fluffy ya guys ya Wah Masih ditahan guys Belum kalah Belum kalah Belum kalah guys Masih Masih belum kalah Masih belum kalah Masih ada satu war lagi Coba kalau kalian tanya ke gue Gue pengennya siapa yang masuk Ini gue pengennya aura Coba feeling gue memang Onyx yang menang sih Gue pengen banget sih Lihat vitalnya itu Herergi lawan aura Alawan aura Biar berbeda Santai Oke Langsung terbang Samutnya Gila by the way Samutnya bener-bener gak mati Game kali ini Ini kayaknya strategi rahasia Dari Onyx ya guys ya Wah mati Hainya udah Gak gerak dia guys Kena Valir slow banget Gila Wah gila guys Dia acak-acak banget Aura parah Nying Parah Ada Valir Bener-bener Dia acak-acak banget Valir sama Matilda ya guys Dia acak-acak banget ini Gak bakal bisa defend lagi lah ini Oke Game 2 Menjadi milik Onyx Esports ya guys ya Wah ketat lagi nih game ini Oke guys Kita langsung menuju ke dalam game ketiga Antara Onyx melawan aura ya guys ya Let's go Let's go Ketat nih Ketat nih